Sepak bola kita sekarang sekarat. Permainan kotornya sudah seperti epidemi. Semua narasumber mata Najwa mengatakan hal itu. Temuan-temuan saat gas juga memperkuat itu. Jadi percayalah, tidak ada gunanya merasa lebih suci dan bersih daripada yang lain. Lebih baik tenaga yang tersisa ini, kecintaan kita yang masih tebal ini disalurkan untuk bersama-sama membersihkan sepak bola. Mulailah dari klub masing-masing. Sepak bola membutuhkan para pemberani, para whistleblower. Dorong siapapun yang tahu permainan kotor ini atau siapapun yang punya informasi untuk buka suara. Agar para penjahat itu tidak berani lagi mengadu domba kita semua. Agar orang-orang yang busuk itu tidak berani lagi mengotori lapangan kita. Inilah saatnya untuk berbicara, inilah momen untuk mengutarakan kesaksian. Situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan krisis-krisis PSSI sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya penegakan hukum masuk sedalam ini ke sepak bola. Sudah 15 orang yang jadi tersangka. Jumlahnya akan terus bertambah, saksi-saksi mata makin banyak yang buka suara. Kebenaran mulai menjebol benteng kebusukan yang selama ini mengangkangi PSSI. Pemain-pemain lama ini tidak boleh lagi menghuni tempat yang dibangun dengan penuh kehormatan oleh insinyur suratin dan kawan-kawannya. Mari awasi PSSI, awasi kongres luar biasa, awasi para voters, awasi para pengurus klub masing-masing. Tidak boleh ada kesempatan kedua, ketiga, apalagi keempat bagi para perusak sepak bola Indonesia. Bukan hanya potong satu generasi, jika perlu dua generasi sekaligus. Kita sudah muak. Inilah mesti tidak percaya kepada orang-orang lama sepak bola kita. PSSI bisa apa memang sudah berjalan sampai empat jilid. Tapi topik sepak bola Indonesia sudah belasan kali tayang di mata Najwa. Saya mau sepak bola Indonesia sehat, itu saja dulu. Karena harus sehat dulu baru bisa berprestasi, itu saja. Inilah kepentingan pribadi saya sebagai warga negara yang mencintai permainan ini. Ketua umum PSSI, saya tidak mau. Lagipula bukan saya orangnya. PSSI membutuhkan orang yang punya totalitas, baik tenaga, pikiran, hingga waktu. PSSI harus diisi oleh profesional yang punya ide, yang punya keberanian. Bukan semata orang yang memenuhi syarat lima tahun sudah berkecimpung di sepak bola. Karena itu artinya mereka adalah orang-orang lama yang tahu permainan kotor ini, tapi diam saja atau bahkan ikut bermain. Di sepak bola Indonesia juga harus mengatasi emosi dan sentimen klub. Yang harus dimatikan adalah para mafia, bukan klub pemain, apalagi supporter. Tidak ada gunanya sesama supporter saling ejek. Memangnya kita semua tahu petinggi klub kita itu betul-betul bersih. Yakin klub yang kita dukung tidak pernah menyuap wasit. Mungkin sampai sekarang belum ada yang menyebut klub yang kita dukung. Tapi bagaimana besok, minggu depan, atau bulan depan? Kalau ada yang bertanya kenapa Mata Najwa sangat getol mengangkat isu pengaturan skor, jawabannya hanya satu. Karena sudah terlalu banyak korban yang tewas sia-sia. Saya teringat saat ayah almarhum Haringga, Jack Mania, menangis terisak-isak di meja Mata Najwa. Ketika adik almarhum Rangga Bobotoh bercerita penuh duka soal kakaknya. Terharu melihat mereka berdua saling menguatkan. Kita semua para supporter ini adalah korban. Sepak bola yang penuh kebusukan ini tidak layak membuat kita semua saling bertengkar, saling caci, bahkan saling bantai. Bahkan sepak bola yang bersih pun tidak layak membuat seorang ibu menangis karena anaknya tewas sia-sia. Apalagi sepak bola yang kotor dan penuh kebusukan. Teman-teman mari kita sudahi semua perkelahian ini. Hentikan saling tuding di dunia nyata dan maya. Fokus menghadapi musuh bersama. Para begundal yang selama ini mempermainkan kita semua. Untuk orang-orang lama di tubuh PSSI, ini mosi tidak percaya kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.